Intro Halo 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 teman teman youtube Ketemu lagi di channel youtube Harifadilah Dan masih di konten keliling showroom Kali ini saya main lagi ke kawasan Cikarang Ini ada showroom namanya Madinamora Motor Nah mainnya mobil apa aja Harganya berapa dan bagaimana kondisinya Nanti kita akan dibantu Sama bagian marketingnya langsung Ini ada mas Rizky ya mas ya Mas Rizky Nah kalau kalian yang baru aja mampir ke channel youtube Harifadilah Jangan lupa subscribe, like, share Dan kasih komentar positif Agar channel ini semakin berkembang Dan kalau kalian yang punya showroom Ingin showroomnya direview Silahkan DM ke instagram Harifadilah Kita bikin konten keliling showroom Di tempat kalian Kita ngobrol langsung saja sama bagian marketing dari Madinamora Motor Buat cek harga mobil yang ada di Madinamora Motor Apa kabar mas? Baik alhamdulillah Siap Ma Rizky ya mas ya Mas boleh kasih tau ke kita gak sih mas Alamat lengkapnya Madinamora Motor yang sekarang ini mas Kalau disini alamatnya jalan pegaulan Oke Di depan seberang Gerbang Perumahan Taman Sentosa Oh itu patokannya ya Patokannya Patokannya ya Tapi kalau orang misalnya tulis di Google Map Madinamora Motor ada juga ya? Ada juga ya Langsung direct kesini ya Direct kesini Siap Nah ini bukanya dari hari apa sampai hari apa dan jam berapa mas? Di sini buka setiap hari Oke Kecuali kayak lebaran itu kita tutup Oh hari libur besar ya? Hari libur besar Oh kayak natalan atau lebaran itu tutup ya? Tutup Dari jam berapa tuh mas? Kalau kita buka dari jam 8 Tutup jam 8 malam Jam 8 malam ya? Tapi di luar dari itu bisa janjian atau gimana mas? Bisa Bisa Fleksibel ya? 24 jam 24 jam pas lagi bangun ya? Iya Siap Nah mas Boleh kasih tau gak sih mas? Kalau orang mau beli hubungi ke Mas Rizky Nomornya berapa mas? Untuk nomornya bisa ke 0859-3371 Oke 1446 1446 ya? Siap Ada Instagramnya juga gak sih mas? Buat tau update-an mengenai mobil yang ada di Madinamora Motor ini? Ada Untuk Instagram bisa dicek di CV Madinamora Motor Oke itu Instagramnya ya? Huruf kecil semua ya? Siap Nah nanti kalau kalian yang keskip Nomornya Mas Rizky Nomornya Mas Rizky Dan Instagramnya saya tulis di deskripsi Silahkan di follow buat lihat mobil-mobil yang ada di CV Madinamora Motor ya mas ya? Iya Eh CV Madinamora Motor Bener ya? Bener ya? Nah ini kita bikin videonya tanggal 29 Ini ada sekitar berapa unit mas? Kurang lebih mas? Di sini kurang lebih 25 25 unit ya? 25 unit dan kita akan cek satu per satu Harga dan kondisinya ya mas ya? Siap Siap Kita mulai dari mobil yang pertama boleh ya mas ya? Boleh Nah ini ada Nissan Serena Serena yang apa nih mas? Ini Serena yang HWS Oke Tahun? HWS 2013 Oke HWS berarti tipe tertinggi ya? Tipe tertinggi Tipe tertinggi Warnanya warna putih Kilometer saat jual berapa mas? Kilometer 70 ribuan 70 ribuan ya? 70 ribuan 70 ribuan Tangan pertama? Tangan pertama Dari baru Tangan pertama dari baru Nama perorangan PT? Nama PT Oh nama PT Pas nama PT Oh nama PT Kilometernya berapa tadi mas? 70 ribuan Oh tapi walaupun nama PT Surat-surat aman semua Aman semua Aman semua ya? SPH segala macam ada ya? Semua terjamin Terjamin ya Surat-suratnya letternya B genap Wilayah C Itu wilayah mana mas? Wilayah Tangerang pak Wilayah Tangerang ya? Wilayah Tangerang Pajaknya bulan 10 Hidup atau manti mas? Hidup Hidup ya? Hidup sampai bulan 10 2020 Sampai 2020 ya Ini estimasi pajak berapa sih mas? Estimasi pajak kurang lebih 5 jutaan 5 jutaan ya? 5 jutaan atas nama PT Aman gak kena progresif ya mas ya? Iya Siap Buka harganya yang paling penting mas? Untuk buka harga kita dikisar buka 160 160 juta? 160 Masih bisa nego ya mas ya? Nego Nego banyak Nego banyak bisa ya? Bisa Siap Yang penting kalian negonya Kalau bisa datang ke tempat ya mas ya? Biar bisa cek unitnya Boleh test drive gak sih mas? Boleh Boleh test drive ya? Boleh test drive sepuasnya Boleh test drive sepuasnya Dan nego sepuasnya Dan cocok ya? Dan cocok langsung ketemu sama mas Rizky ya mas ya? Oke Kita lanjut lagi nih mas ke mobil yang selanjutnya mas Nah mobil yang kedua ini ada Pajero mas Pajero apa nih mas? Ini Pajero Dakar Oke Tahun? 2014 Belas Oke 4 kali 2 ya berarti ya? 4 kali 2 4 kali 2 2014 Warna-warna hitam ya mas ya? Warna hitam Kilometer saat jual? Kilometer 90 ribuan Kilometer 90 ribuan Letternya B genap Wilayah Cikarang atau Bekasi? Wilayah Cikarang Wilayah Cikarang Jadi buat orang-orang Cikarang Gak perlu mutasi nih ya? Gak perlu mutasi Gak perlu mutasi Pajaknya bulan 5 Hidup atau mati? Ini pajak kita terima hidup Panjang Sampai tahun 2021? Sampai tahun 2021 Oke Pajaknya berapa sih mas? Kurang lebih? Pajak kurang lebih 6 jutaan 6 jutaan Nama perorangan atau PT? Ini atas nama orang Nama perorangan ya? Tangan pertama atau gimana? Tangan pertama dari baru Tangan pertama dari baru ya? Kilometernya maaf tadi berapa mas? Kilometernya 90 ribuan 90 ribuan Buka harganya mas? Buka harga kita di harga 2.95 2.95 ya? Masih bisa nego ya mas ya? Masih bisa nego Kalau barang ada gantian gak mas? Luar dalam? Kalau barang semua original Masih full original ya? Cuma di pelak aja Oh velgnya aja nih ganti ya? Velg udah diganti Oh jadi Jadi faceliftnya Oh jadi pake faceliftnya? Oh jadi lebih bagus dong berarti ya? Bagus Jadi lebih bagus Siap kita lanjut lagi nih mas Ke mobil yang selanjutnya mas Nah ini satu-satunya mobil yang Kategori masuk agak mewah nih mas Ada Toyota Alphard apa nih mas? Ini Toyota Alphard tipe G ATPM Oke Matic Oke 2015 Oke Kondisi kilometer mas? Kilometer ini sekarang Di kilometer 36 ribu Oh masih sedikit banget dong? Masih Masih sedikit banget Nama PT atau perorangan mas? Ini atas nama perorangan Nama perorangan ya? Kondisinya juga pilih nomor nih mas ya? Iya Letternya B Wilayah mana tadi mas? Ini wilayah Jakarta Pusat Jakarta Pusat ya? Jakarta Pusat Jakarta Pusat pajaknya bulan 1 sampai tahun depan? Sampai tahun depan Oh cuman ini harus ganti kaleng Karena nomornya pilih nomor Bisa dilanjutin Atau di random dari samsat ya? Ini udah pasti harus balik nama bang Oh karena udah di blokir? Karena udah di blokir Udah dipakai lagi sama orangnya Oh udah dipakai lagi sama orangnya ya? Orangnya juga ngeri kena progresif soalnya ya? Siap Ini buka harganya berapa nih mas? Ini kita buka harga di harga 715 715 Masih bisa nego ya? Nego banyak Tipis atau banyak? Banyak Bisa nego banyak ya? Masih bisa nego banyak Bisa nego banyak Kondisi mobil gimana mas? Kondisi mobil full original Full original luar dalam ya? Full original luar dalam GATPM Service record gak sih mas? Service record Auto 2000? Auto 2000 Auto 2000 Wah kondisinya berarti mantap punya ya? Mantap punya Siap Kita lanjut lagi nih mas Ke mobil yang selanjutnya Nah ini keluaran Toyota lagi mas Ada Toyota Kijang Innova Tahun berapa dan tipe apa nih mas? Ini Innova tipe G Oke Diesel 2019 Matic? Matic Waduh jarang-jarang nih bareng mas ya? Gematic Diesel 2019 Surat-suratnya F ganjil Bogor ya mas ya? Iya Pajaknya bulan 3 Udah diperpanjang? Terima diperpanjang Terima diperpanjang ya? Berapa sih pajaknya mas? Pajaknya Di bawah 6 juta bang Di bawah 6 juta? Nama perorangan PT? Atas nama perorangan Atas nama perorangan KM saat jual? Ini untuk saat ini Kilometer 40 ribu 40 ribu ya? 40 ribu Gematic ya? Gematic Diesel Kilometer 40 ribu Harganya nih yang paling penting mas? Ini kita dibuka di harga 320 juta 320 juta Nego tipis banyak mas? Nego banyak Nego banyak ya? Nego banyak Serius? Langsung lihat barangnya aja ya mas ya? Boleh Orisinil atau gimana mas? Barang cool, orisinil Antik Antik punya ya? Service record Service record juga ya? Warnanya warna favorit Warna hitam ya? Cuman ini grade-nya Grade paling rendah ya? Tipe G-nya ya? Tipe standar Tipe yang paling standar ya? Tapi mobil kondisinya oke punya Buat orang bogor Kalau yang lihat video ini Di-share ke temen-temennya Siapa tahu ada yang lagi cari ya mas ya? Iya Ini kalian nggak perlu mutasi ya? Nggak perlu mutasi Siap Kita lanjut lagi nih mas Ke mobil yang selanjutnya Nah ini ada keluaran dari Toyota lagi Toyota Camry Tipe apa nih mas? Ini Toyota Camry 2013 Tipe G Oke Ini untuk Camry ini Kilometernya kurang lebih 56 ribu 56 ribu Surat-suratnya B Jakarta ya? B Cikarang Oh iya B Cikarang Ini platnya plat ganjil Pajaknya bulan 8, bulan depan dong? Bulan 8 terima panjang setahun Terima panjang setahun Sampai 2021 ya? Sampai 2021 bulan 8 Bulan 8 Estimasi pajak berapa sih mas? Estimasi pajak kurang lebih 5,5 5,5 5,5 nama PT atau perorangan? Atas nama perorangan Atas nama perorangan Buka harganya Kita buka harga di 185 juta 185 juta Nego banyak? Nego banyak Nego banyak ya Nego serius Sekali lagi datang ke tempat Ketemunya sama mas Rizky ya mas ya? Boleh Siap Kita lanjut lagi nih mas Karena sebelahnya ini ada Toyota Camry Tapi ini Tipenya yang paling tinggi nih kastanya Camry hybrid Yang apa nih mas? Ini Camry Oke Tipe V hybrid 2013 Oke Awal keluar Awal banget keluar ya? Awal keluar hybrid Ini kilometer saat jual berapa mas? Ini kilometer 52 ribu 52 ribu ya? Letternya B Ganjil Oh Cikarang juga ya mas ya? Cikarang juga Cikarang juga Nama perorangan? Atas nama PT Oh atas nama PT Tapi aman ya surat-surat ya? Surat-surat aman Surat-surat aman Hybridnya masih bekerja? Hybrid Masih Untuk Baterainya kita baru ganti Oh baru ganti baterainya? Oh estimasi baterainya berapa sih? Estimasi kita kemarin habis Di bawah 20 jutaan Di bawah 20 jutaan? Buat ganti Baterainya hybridnya itu? Wow Buka harganya berapa nih mas? Kita buka harga di harga 260 Nego banyak 260 Nego banyak ya? Nego banyak Nego banyak Serius Langsung datang aja Ada 2 Camry Tinggal pilih yang tipe G Atau yang hybrid ya Warna Warna favorit di mobil sedan Itu warnanya Warna hitam ya mas ya? Siap Kita lanjut lagi nih mas Ke mobil yang selanjutnya Nah ini ada mobil buat keluarga nih mas Ini Honda BR-V ya? Honda BR-V Tahun berapa nih mas? Ini BR-V tipe H-CVT Prestige Oke 2016 2016 Warna apa sih mas? Ini warna hijau Hijau TNI Kalau orang bilang Oh gitu Tapi di STNK hijau berarti ya? Hijau Hijau ya Tahun 2000? Tahun 2016 KM saat jual mas? Ini untuk kilometer 67 ribu 67 ribu ya? 67 ribu Letternya B genap wilayah Jakarta Utara ya? Jakarta Utara Setiapnya bulan Pajak bulan 6 Bulan 2021 Terima panjang ya? Iya Estimasi pajak berapa sih? Estimasi pajak di bawah 4 juta bang Di bawah 4 juta ya? Nama perorangan? Nama perorangan Nama perorangan Buka harganya berapa kalau yang kayak gini mas? Ini kita buka harga murah 160 juta aja 160 juta ya? Itu pun masih bisa nego lagi? Masih bisa nego banyak Masih bisa nego ya? Dan ini semuanya sekarang udah bisa kredit lagi kan mas ya? Bisa bisa kredit Dia pakai apa sih kalau disini mas? Kita hampir rata-rata semua leasing kita pakai Oh pakai ya? Bisa kerjasama dengan semua leasing ya? Kalau asumsi DP itu berapa persen sekarang? Untuk sekarang kita bisa pakai DP 30% 30% ya? Buat approval lebih mudah itu ya? Untuk lebih mudahnya kita pakai 30% Oh jadi biar cepat ya? Itu estimasi 30% data lengkap semuanya berapa hari tuh mas? Proses Kalau untuk proses kurang lebih 4 hari 4 hari ya? Dari data lengkap ya? Udah ada kabar disetujuin atau enggak ya? Siap Dari begitu disetujuin mobil terima berapa lama tuh? Kalau udah dapet kabar disetujuin Hari itu pun untuk penerimaan mobil kita bisa langsung Bisa lakuin ya? Oh ya penting udah tahan kontra Yang penting udah tahan kontra Udah ada AC-AC nya Oke Total DP juga udah masuk Mobil bisa keluar ya? Mobil keluar Oke siap Kita tuker sama uang TDP nya Tuker sama uang TDP nya ya? Siap Kita lanjut lagi nih mas Ke mobil yang sedikit menyala nih mas disini Ini ada mobil warna merah keluaran dari Nissan nih Jarang nih tiap showroom punya mas Ini Nissan apa mas? Ini Nissan Juke Oke CVT 2013 Oke Warna merah ya mas ya? Warna merah Warna merah Leternya B genap wilayah Jakarta Utara Pajaknya bulan 12 sampai Tahun 2020 2020 Dia pajak berapa mas? Pajak 3,5 paling bang 3,5 ya? Nama perorangan? Harus nama perorangan Nama perorangan KM saat jual berapa tuh mas? Ini kilometernya rendah Di bawah Rp40.000 Di bawah Rp40.000 Buka harganya berapa mas? Kita buka harga murah Rp135.000.000 Rp135.000.000 ya? Warnanya masih orisinil Warna orisinil Orisinil apa mas? Dalemnya udah kita Kita upgrade di sarung joknya Oke ada strip-strip merah gitu ya? Jadi keliatan Matching sama warna merah luarnya ya? Siap Kita lanjut lagi boleh mas ya? Ke mobil yang selanjutnya Nah ini mobil yang di belakang Mobil yang sejuta umat nih mas Toyota Avanza Tipe apa nih mas? Ini Avanza tipe G Manual 2016 Oke Kilometer saat jual mas? Kilometer ini Rp90.000.000an Nama perorangan? Atas nama perorangan Eh ini atas nama PT Atas nama PT ya? Letternya B Genap Wilayah Selatan nih mas ya? Wilayah Selatan Pajaknya bulan 8 gimana nih mas? Pajak terima panjang setahun Terima panjang setahun ya? Kalau ini pajaknya sih mas ini berapa sih? Ini pajak Sekitar 3,5 mas 3,5 ya? Berarti masih aman tuh Pakai nama PT Sampai tahun depan gitu ya? Aman Nanti tinggal mutasi atau gimana ya? Buka harganya berapa nih mas? Warna putih? Ini kita buka harga 135 juta 135 juta Nego banyak sih mas? Nego Nego ya? Nego sedikit Nego sedikit ya? Karena harganya memang udah jatuhnya murah lah Kalau apaan saya mas ya? Tapi kondisi mobil gimana mas? Kondisi mobil full orisinil Luar dalam? Luar dalam Luar dalam tinggal pake aja ya? Tinggal pake Siap Kita lanjut lagi nih mas Ke mobil yang ada di belakang kita nih mas Ini jarang-jarang nih Ini saya tau nih Fortuner Bensin nih 2700 2700 Tahun? 2005 Pertama kali keluar Pertama kali keluar ya? Ini kilometer saat jual berapa nih mas? Ini kilometer Untuk sekarang 160an 160 ribuan? 160 ribuan Nama perorangan atau PT? Nama perorangan Atas nama perorangan Ini surat-suratnya Letternya B genap Wah BP ini pilihan nomor ya mas ya? Iya Pilih nomor Pajaknya bulan 10 2020 Harus langsung balik nama dong? Harus terima balik nama Untuk pembelinya Oh gitu? Bisa terima balik nama? Iya Emang estimasi pajak berapa dia? Estimasi pajak Kurang lebih di 38 38 3,8 juta 3,8 juta Buka harganya berapa nih mas? Ini kita buka harga 160 juta 160 juta Kondisi mobil gimana mas? Kondisi mobil Full originil Full originil Luar dalam ya? Oh dia udah pake jok kulit ya? Pake jok kulit Udah pake jok kulit Warna juga warna favorit Warna hitam ya mas ya? Warna hitam Warna hitam Sekali lagi harganya mas? Ini harga 160 juta aja 160 juta Terima balik nama itu ya? Nanti tinggal hitung-hitungan lah ya Kalau mau nego lagi ya? Boleh Siap Masih bisa kredit kan ini juga ya? Untuk kredit bisa Cuma untuk Tenor 2 tahun Oh tenornya yang dibatasi ya? Tenornya yang dibatasi Oh karena tahunnya udah cukup tua ya? Udah tua Tahunnya udah cukup tua Itu juga pake asuransi Hanya bisa TLO berarti ya? TLO Hanya bisa TLO ya? Nanti mengenai hitung-hitungan simulasi kredit DP-nya Angsurannya Semua mobil yang tadi kita review Atau yang kita review di Madinah Mora Motor ini Silahkan Whatsapp ke Mas Rizky Nomornya ada di deskripsi ya mas ya? Ya Siap Kita lanjut lagi nih mas Ke mobil yang selanjutnya mas Nah ini mobil yang di belakangnya mas Rizky nih Ini ada Honda Accord ya mas ya? Iya Gimana nih mas? Ini Honda Accord Oke 2,4 VTIL Oke 2008 Oke Warna silver ya mas ya? Warna silver Oke surat-suratnya B Ganjil Wilayah Selatan ya mas ya? Wilayah Selatan Pajaknya bulan 4 hidup mati mas? Ini kita terima panjang Terima panjang sampai tahun depan? Sampai tahun depan Sampai tahun depan Ini pajaknya berapa per tahun? Ini kurang lebih di 37 bang? 37 ya? 3,7 juta ya? 3,7 juta nama perorangan atau PT? Atas nama perorangan Atas nama perorangan Ini buka harganya berapa? Ini kita buka harga murah 125 juta Nego banyak 125 juta masih bisa nego banyak? Nego banyak Nego banyak Nah ini mobil ada gantian gak sih mas? Kalau velg warna hitam ini asli gak sih? Kalau ini velg Untuk velg dicat Oh dicat Tapi sebenarnya orinya seperti ini? Orinya warnanya silver Oh cuman dicat aja ya? Tapi velgnya ori sebenarnya ya? Cuman diganti warna aja ya? Diganti warna aja Sampai berbalan Interior Di jok kita udah upgrade Oh ganti jok kulit ya? Iya ganti jok kulit Maka MBTEC Carrero Oh warnanya coklat tua ya? Coklat tua Coklat tua Setir juga diganti kayaknya ya? Setir diganti Dibungkusin doang gitu ya? Dibungkus Dibungkus warna coklat ya? Iya Siap mobilnya 120 125 juta Nego banyak 125 juta Nego banyak Hubungi mas Rizky ya? Siap kita lanjut lagi nih mas Ke mobil yang selanjutnya Mobil warna merah nih mas Ini mobil apa nih mas? Ini mobil Nissan March Oke 1,2 Oke Matic 2015 Oke Kondisinya gimana nih mas? Kondisi full original Full original ya? Full original Surat-suratnya B Ganjil Wilayah Cikarang ya? Wilayah Cikarang 100 juta Nego banyak Nego banyak Ini kondisi KM berapa tadi mas? Kondisi kilometer 96 ribuan 96 ribuan Kondisi mobil masih Ori ya? Original dari tangan pertama Baru ya? Baru dari tangan pertama Baru dari tangan pertama ya Oke mas Kita lanjut lagi nih mas Ke mobil yang selanjutnya Nah ini mobil bongsor lagi nih mas Yang ada disini Hyundai H1 nih mas Tahun berapa mas? Ini Hyundai H1 Tipe XG Oke 2014 Diesel Diesel ya? 2500 G ya? 2400 2400 Eh 2500 2500 ya? Tipe tertinggi ini ya? Tipe tertinggi XG Tipe tertinggi XG ya? Letternya B Wilayah W itu Tangerang ya? Tangerang Tangerang Ini B nya B Ganjil Tangerang Pajaknya bulan 5 2021 2021 Pajaknya berapa nih mas? Pajak kurang lebih Di bawah 5 juta bang Di bawah 5 juta? Perorangan atau PT? Atas nama perorangan Atas nama perorangan Buka harganya mas? Kita buka harga di 220 juta nego 220 juta nego ya? Banyak atau sedikit mas? Nego tipis Nego tipis ya? Siap karena mobilnya masih Kondisinya gimana mas? Kondisi masih bagus Masih bagus siap jalan ya? Full or sinil Full or sinil tinggal isi bensin ya? Tinggal isi dieselnya aja Oh iya isinya diesel ya? Isi diesel ya? Dia masih bisa minum solar pertamina gak sih? Udah gak bisa Oh harusnya paling minimal apa tuh? Dia minimal pake Dexlid Dexlid ya? Itu yang harga berapa sih Dexlid itu? Dexlid itu sekarang Kurang lebih 9 ribuan 9 ribuan ya? 9.200 9.200 Tapi kan rasio dieselnya juga udah irit punya ya? Iya irit punya Lebih irit punya Oke kita lanjut lagi nih mas Ke mobil yang selanjutnya Nah ini ada Toyota Fortuner Fortuner apa nih mas? Ini Toyota Fortuner VRZ Oke 2016 Matic Matic ya? Iya Warna apa sih mas ini? Ini warnanya Abu-abu metallic Abu-abu metallic ya? Letternya B genap Ini wilayah mana mas? Oh Cikarang Ini wilayah Cikarang Wilayah Cikarang Pajaknya bulan 6 hidup otomati? Ini Pajak Kita bisa balik nama Kita bisa perpanjang Oh gitu Jadi ada 2 opsi ya? Estimasi pajaknya emang berapa mas? Untuk estimasi pajak Kurang lebih 6 juta 6 jutaan ya? 6 jutaan Buka harganya mas? Kita buka harga murah 375 juta Nego tipis 375 juta Nego tipis Kilometernya berapa nih mas? Bisa terima Balik nama Bisa terima balik nama ya? Kilometernya berapa mas? Untuk kilometer Kurang lebih 65 ribuan 65 ribuan ya? Kondisi mobil ada gantian atau gimana mas? Kondisi mobil semua full orisinil Full orisinil ya? Siap warnanya Warna abu-abu Ini terima bisa balik nama atau perpanjang ya? Nanti harganya tinggal nego-nego aja ya? Nego-nego aja Ini nego banyak? Nego dikit mas? Nego tipis Nego tipis ya? Karena harganya memang lagi banyak yang cari sih ya Kalau Fortuner VRZ ya? Siap Kita lanjut lagi nih mas Ke mobil yang selanjutnya Nah ini ada Honda Freed Apa nih mas? Ini Honda Freed Tipe SD Oke 2012 Oke Matic Oke Letternya B Letternya Jakarta Pusat Jakarta Pusat ya? Iya Pajaknya bulan 11? Pajak bulan 11 2020 Masih hidup berarti ya? Masih hidup Masih hidup Estimasi pajak berapa nih? Estimasi pajak pulang lebih 3.200.000an 3.200.000an Buka harganya mas? Kita buka harga 120 juta Nego tipis 120 juta Nego tipis ya? Dengan kondisi KM? Kondisi KM 98.000an 98.000an ya 98.000an masih oke tapi kondisi mobilnya mas ya Ini kalau nggak salah dia udah pakein jok kulit ya? Dia udah pake jok kulit Jok kulit asli itu ya? Warna krem itu ya? Iya Siap Kita lanjut lagi nih mas Karena banyak banget nih mobilnya nih mas Ini ada mobil hatchback nih Suzuki Apa nih mas? Swift tahun? Ini Suzuki Swift GT3 Oke Di 2011 manual Manual ya? Manual letternya B genap Wilayah Cikarang ya? Pajaknya bulan 12 sampai kapan nih? Bulan 12 2020 2020 Estimasi pajak berapa sih mas? Ini kok Di bawah 3 juta bang Di bawah 3 juta Kilometer saat jual? Kilometernya 110 110 110an Buka harganya yang paling penting Kita buka harga di 105 juta nego 105 juta Masih bisa nego banyak? Tipis mas Bisa nego tipis Nego tipis ya? Karena berarti bukanya udah lumayan murah ya? Udah lumayan murah Udah lumayan murah Boleh aja di cek mobilnya Ada di Madinamora Motor Cikarang ya mas ya? Cikarang Ketemunya sama mas Rizky ya? Siap Kita lanjut lagi nih mas Ke mobil yang selanjutnya Nah ini ada Avanza apa Xenia Lam? Oh Xenia Lama Ini Xenia Oke Xenia apa nih mas? Ini Xenia 1,3 3XI Oke Manual 2011 Seribusnya sih dong? 1.300 Oh 1.300 2.000 2.000 2.11 2.11 Laternya B Ganjil Wilayah Jakarta Utara Pajaknya bulan 2 2.021 2.021 Kilometer saat jual? Kilometer 180an 180.000an Ini warna Warna silver Nama PT Nama perorangan ini mas? Atas nama PT Atas nama PT Tapi tangan pertama atau gimana? Tangan pertama Tangan pertama ini Tangan pertama atas nama Tama PT Buka harganya mas? Buka harga Di harga 80 juta Nego banyak 80 juta Nego banyak ya? Iya Nego banyak Nanti mobilnya ini ada warna silver Manual ya mas ya? Manual Manual Kondisinya masih oke punya ya mas ya? Masih oke punya Orisinil atau gimana mas? Kalau untuk cat Udah ada ripenan Tapi untuk dalam Semua orisinil Dalam orisinil Kalau cat Wajar lah Mobil tua ya? Mobil tua Senggol-senggol sana sini Ya dipoles-poles dikit lah ya? Biar lebih enak kelihatannya Dan buktinya Mobilnya masih segar banget ya? Masih segar banget Siap Kita lanjut lagi nih mas Ketiga mobil terakhir nih mas Nah Ini ada Toyota lagi Banyak banget Toyota disini Ada Toyota Altis Yang tipe apa nih mas? Ini Toyota Altis Oke Tipe 1,8V Oke Matic 2014 Oke Tipe tertinggi berarti ya? Tipe tertinggi Tipe tertinggi Warnanya warna silver ya? Warna silver Letternya B Ganjil Jakarta Pusat Jakarta Pusat ya? Pajaknya bulan 3 sampai? Sampai 2021 2021 Nama perorangan atau PT? Atas nama PT Atas nama PT ya? Atas nama PT Kilometernya berapa mas? Kilometer 56 ribu 56 ribu Buka harganya mas? Buka harga kita di 185 juta Nego banyak 185 juta Nego banyak ya? Atas nama PT Ini ada banyak banget Berarti pilihan-pilihan Mobil sedan mewah Contohnya di belakang Yang udah agak berumur Ini ada Honda Accord ya? Ada Camry Hybrid Ada Camry yang tipe G Ada lagi satu pilihan Toyota Altis Yang Pico V ya? Harganya pun semuanya Itu yang disebutkan Masih bisa nego Tapi nego serius Datang aja ke tempat Janjian sama Mas Rizky Tes mobilnya Dan Cek promosi Yang ada di Madinah Mora Motor ya mas ya? Kita lanjut lagi nih mas Ke mobil yang selanjutnya mas Nah ini Honda Freed lagi nih mas Honda Freed apa nih mas? Ini Honda Freed Tipe PSD Oke 2010 Oke PSD tuh paling tinggi? PSD tuh paling tinggi Berarti kanan kiri udah sliding door ya? Udah sliding door Letternya B genap Wilayah Cikarang ya? Wilayah Cikarang Wilayah Cikarang Pajaknya bulan 11 itu apa? Taukan kanti? Pajak bulan 11 2020 2020 Estimasi pajak berapa sih? Estimasi pajak kurang lebih 34 34 ya? Buka harganya mas? Kita buka harga di 120 juta Negotipis 120 juta Negotipis ya? Ada 2 Freed Yang 1 PSD Yang 1 bukan ya? 1 SD SD ya? Yang cuman kiri doang Yang otomatis ya? Kalau SD dia belum Oh Ada elektriknya Kanan kiri belum ya? Belum Oh belum ya Berarti ada 2 Ada warna putih Ada warna silver ya? Iya Ada warna silver Nah kondisinya gimana kalau yang ini mas? Kondisi Semua full original Masih mantep punya Masih mantep punya ya? Warna-warna silver Dari harga berapa tadi mas? 120 juta Negotipis 120 juta Negotipis Jadi kalau udah dikasih clue Negotipis Jangan neko kebanyakan ya mas ya? Negotipis aja Tapi nanti mengenai simulasi kredit Silahkan Whatsapp ke Mas Rizky ya mas ya? Iya Nah ini kita masuk ke mobil terakhir nih mas Ini mobil pamungkas disini mas Ini ada Toyota Avanza Tipe apa nih mas? Ini Avanza 2013 IPG Manual Oke Letternya B Genap ya? Letter B Genap Jakarta Pusat Pajaknya bulan 1 Bulan 1 2021 2021 2021 KM saat jual berapa nih mas? Ini Rp170.000an 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 Buka harganya mas? Kita buka harga di Rp120.000.000.000 Negotipis Rp120.000.000.000 Nego banyak Nego banyak ya Dari harga berapa tadi mas? Rp120.000.000.000 Rp120.000.000.000 Nego banyak Atas nama PT ya? Atas nama PT Atas nama PT tangan pertama tadi? Tangan pertama Yang pertama dari baru Dari baru Dan kondisi mobilnya Tadi Avanza tuh ada sekitar Dua ya mas ya Ada warna putih Ada warna hitam ya Tinggal dipilih aja Cuman beda-beda tahunnya ya Ada tahun Ada kalau sedan Tadi ada banyak pilihan Ada Camry Ada Accord Ada Altis ya Ada Altis Kalau mobil mewahnya Yang gede-gede nih Ada Alphard Sama ada Hyundai Oh Velfire Velfire juga ada Velfire juga ada ya Nanti tinggal hubungi aja ya Nanti tinggal hubungi aja Ke Whatsapp saya Oke Oke nanti kalau mau Info detail mengenai Velfire nya Nanti bisa di Whatsapp Ke customer nya langsung ya Nah mas Boleh kasih tau gak sih mas Keuntungannya nih Kalau orang beli mobil Di Madinah Moramotor Apa sih mas Keuntungannya Yang paling Paling Kita bisa Iniin Kita bisa dapat Ngasih Garansi mesin Satu bulan Oke Terus Harga kita Paling Murah Paling terjangkau Kalau yang terjangkau Oke Kita bisa ngasih Poles Salon Luar dalam Sampai sepuasnya Sampai sepuasnya gitu Sampai sepuasnya Oh selama orang Masih pake mobil itu Kapanpun mau salon Tinggal bawa aja Kapanpun mau salon Kapanpun mau moles Silahkan bawa langsung Ke showroom Kita poles Tinggal janjian aja ya Tinggal janjian aja Mobil dijamin Bukan bekas nabrak Bekas banjir mas Bukan Dijamin itu ya Dijamin 100% Dijamin 100% Kilometer ada gulungan Atau gimana mas Aman semua ya Aman semua ya Itu jaminan dari Madinah Mora Motor Ada yang menutamain lagi gak mas Udah sih Udah cukup itu doang ya Siap Nah kalau kalian yang tadi Lihat reviewnya Mengenai mobil-mobil Yang ada di Madinah Mora Motor Sekali lagi saya bilang Ini bikin videonya Tanggal 29 Jadi masih ada Atau gak adanya mobilnya Silahkan hubungi Mas Rizky Ada whatsappnya Di instagram Di deskripsi Ada juga instagramnya Silahkan di cek Silahkan di DM Nanti mas Rizky Akan bales 24 jam ya mas 24 jam 24 jam Pas bangun Pasti di respon ya Langsung di respon Pasti di respon Nah kalau kalian yang baru aja nonton Channel youtube Harifadilah Jangan lupa subscribe Like share Dan kasih komentar positif Dan kalau kalian yang punya showroom Ingin showroomnya direview Seperti Madinah Mora Motor Silahkan DM ke instagram Harifadilah Kita bikin konten keliling showroom Di tempat kalian Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Jangan lupa bungkus mobil impian kalian Di Madinah Mora Motor Ketemunya sama mas Rizky Thank you mas Rizky ya Siap Dadah dadah mas Thank you teman teman